Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Wulan Guntina Kita akan melanjutkan belajar GeoGebra kita Kali ini kita akan membuat konstruksi pada grabbing perspektif GeoGebra Dengan parameter pada polinom atau suku banyak Pertama Kita ketikkan dulu pada input bar-nya Persamaan berikut Silahkan diperhatikan ya F dalam kurung X sama dengan A Tanda bintang Itu menunjukkan dikali X Pangkat Tanda pangkat ya Pangkat 3 Ditambah B X Pangkat 2 Ditambah C Kali X Ditambah D AX pangkat 3 Ditambah BX kuadrat Ditambah CX Ditambah D Kita enter Maka akan muncul Sebuah pola Membuat Dan akan muncul juga Parameter A, B, C, dan D Yang menyatakan slidernya masing-masing Kemudian Kita akan menampilkan slider ini Keempat slider ini Pada perspektif View Graphic View Maksud saya Kita tinggal Tekan Bagian kiri Pada Bulatan visibility Kemudian kita atur Sesuka kita Biar terlihat Cantik Kita letakkan di sini Ya Saya Atur dulu Oke Biar tidak terhalang Oke Selanjutnya Kita akan mengatur Kita posisikan di sini Kemudian kita atur Tiap-tiap Slidernya Dengan Nilai-nilai tertentu Untuk A itu 0,2 Kita atur A menjadi 0,2 Begini Kemudian untuk Slider B Kita atur menjadi Minus 1,2 Minus 1,2 Kemudian untuk Slider C Kita atur Menjadi 0,6 Ya Kemudian untuk Slider D Kita atur menjadi 2 2 Ya Oke Selanjutnya Pada input bar Kita ketikan R Sama dengan Root Ini menyatakan akar ya Dalam kurung F Oke Lalu kita tekan Enter Maka akan muncul R1 R2 Dan R3 Ini menampilkan Akar-akar Polinomnya Yang secara Otomatis Akan diberi Nama R1 R2 Dan R3 Oke Ini ya Titik-titik R1 R2 Dan R3 Kemudian Pada input bar Kita ketikan Lagi E Sama dengan Kita akan menyatakan Extremimum Atau ekstrim lokal Kita Extremum Ketikan Extremum Jangan salah ketik ya Hurufnya harus benar Extremum Dalam kurung F Salah ketik Satu huruf saja Maka dia tidak akan Tampil Kemudian kita Enter Sat Oke Maka akan muncul Titik-titik E1 Dan E2 Pada Graphic View Disini Oke Langkah selanjutnya Kita akan Menggunakan Tool Tangan Tool Tangan Untuk membuat Garis singgung Pada Polinom Yang melalui Extreme E1 Dan E2 Tadi Oke Kita buka Toolbox Toolbox Disini Kita lihat Disini ada Garis singgung Singgung Lalu kita pilih Disini ya Kita klik dulu Klik Kemudian kita Tekan E1 Lanjut Kita tekan Garis merahnya Maka akan Muncul Garis Ini namanya Garis singgung Extreme E1 Nah Seperti ini Oke Selanjutnya Kita lakukan Hal yang sama Untuk E2 Kita Back Kita pilih Toolbox Untuk Garis singgung Klik Kita tekan E2 Tekan Garisnya Kan muncul Garis singgung Antara E2 Kemudian Kita bisa Memperbaiki Tampilan Grafik View kita Kita ubah Warnanya Ini kan Warnanya Hitam Kita akan Membuat Warnanya Menjadi Biru Saja Atau Yang ini Kita ubah Dulu Menjadi Biru Hijau Hijau Saja Hijau Terus Kita Ubah Titiknya Yang ini Juga Kita ganti Hijau Terus Formatnya Jadi titik Putus-putus Kemudian Kita Namai Namai Untuk G Namai ulang G Menjadi C1 Dan H Menjadi T2 Oke Ya Tinggal Kita gerakan Seperti ini Maka Kita kecilkan Oke Kita atur Biar Grafik View Kita jadi Menarik Nah Inilah Membuat Konstruksi Pada Grafing Perspektif GeoGebra Barmeter Pada Polinom Atau Suku Banyak Nah Kalian bisa Mencobanya Mencoba Di rumah Semenarik Mungkin Warna-warninya Bisa kita Tampilkan Kemudian Kita bisa Menghilangkan Grid Hilangkan Yang ini Saja Jadi Nah Jadi Cantik Jadi Kita bisa Menggerakkan Slidernya Untuk Melihat Bagaimana Polinomnya Bergerak Kita Lihat T1 Dengan E1 Titik Garis singgung Disini T2 Untuk E2 Nah Ini bisa Kita Jadikan Untuk Pembelajaran Pada Matematika Pada Materi Polinom Dan GeoGebra Ini Bisa Menjadikan Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Classroom Classroom GeoGebra Silahkan Cari Informasinya Bagaimana Cara Membuat Classroom GeoGebra Atau Nanti Nanti Saya Akan Buat Videonya Bagaimana Cara Membuat Classroom Untuk GeoGebra Oke Inilah Gambar Polinomnya Untuk Parameter Pada Suku Banyak Atau Polinom Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Terima 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 Terima